Program TMMD reguler dalam pengerjaan sasaran fisik pembukaan jalan sepanjang 3,8 km sudah mendekati batas target pencapaian. Keberhasilan dan pencapaian pekerjaan sasaran fisik TMMD adalah berkat adanya kerjasama antara Satgas TMMD ke-110, Polri, dan masyarakat guna mewujudkan cita-cita masyarakat desa hulu penggadaan dan desa meringin agar saling terhubung. Letnan Kolonel Infantri Jemi Oktis Oil, selaku dan Satgas TMMD ke-110 mengatakan selain pengecekan dan memantau perkembangan pekerjaan agar bisa memastikan dengan waktu yang tersisa ini benar-benar pekerjaan bisa selesai. Letnan Kolonel Infantri Jemi Oktis yakin Satgas TMMD dalam pengerjaan sasaran fisik membuka jalan sepanjang 3,8 km, dalam beberapa hari ke depan sudah sampai ke titik batas target pencapaian. Tidak ada kendala dalam pengerjaan sasaran fisik karena cuaca cerah yang mendukung serta kompaknya personil Satgas TMMD, Polri, dan didukung masyarakat setempat yang memang sudah mendambakan adanya pembukaan jalan antara dua desa. TMMD juga bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdisaan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong. Hari ini saya selaku dan satgas TMMD K110 Kodim 1206 Putus Ibaung melaksanakan kunjungan untuk melihat perkembangan dari pekerjaan TMMD ini pembukaan jalan kami sejauh mana perkembangan sampai dengan hari ini. Apakah kami mampu mencapai target? Saya perlu pastikan sehingga hari ini saya kembali untuk melaksanakan pengecekan. Jadi intensitas pengecekan saya memang saya tingkatkan untuk meyakinkan sisa waktu ini benar-benar pekerjaan ini bisa selesai. Sejauh ini dalam pengamatan saya dalam 3 sampai dengan 4 hari ke depan ini sudah bisa sampai dengan ujung jalan yang akan kita capai dan waktu yang sisa kami akan melaksanakan finishing secara umum. Kami percaya bahwa pelaksanaannya ini bisa berjalan dengan lancar dan mencapai target. Kami mohon doa RSTU, mohon dukungan dari seluruh pihak dan perangkat-perangkat desa, masyarakat bersama dengan TNI kita selalu berkandang tangan untuk melaksanakan tugas ini bisa berjalan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari Kapuas Hulu, Kalimantan Parat, Tim Liputan mengaporkan.